Saudara-saudara di seluruh Indonesia, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kebanyakan siapapun juga. Lebih baik kita hancur kebanyakan daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau masih merdeka. Terima kasih telah menonton! Merdeka bisa melakukan apa saja dalam batas-batas kemerdekaan orang lain. Merdeka itu bagi saya bebas. Bebas mau ngapain aja. Karena merdeka itu dengan hari libur. Jadi bebas mau tidur, mau berkeluarga, dan segala lain-lain. Merdeka itu tidak terlalu bebas, tapi lega untuk mendukung salah satu calon tanpa harus berantem. Salah pemimpin ya. Menurut saya, merdeka itu ketika kita sudah tercukupi kebutuhannya. Merdeka itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Merdeka itu gohong. Boong bila tanpa perjuangan, dan goong tanpa ada omorbanan. Menurut saya, sekarang masih belum merdeka. Karena masih banyak kemiskinan. Yang ada. Berarti kan rakyat belum sejahtera aja. Civil warwalnya. Perebutan kekuasaan. Civil warwalnya. Dikelola negara lain. Warga negara Indonesia tetap sama seperti dulu. Tetap bodoh, tetap dipindes, dan tidak bisa memilih sesuai keinginannya. Sebelum merdeka, ya memang dimanapun suatu negara membutuhkan suatu kemerdekaan. Jadi tidak ada yang berjuang untuk merdeka. Kalau belum merdeka, negara ini, menurut saya, lebih buruk lah. Lebih buruk, karena sekarang aja dari kemerdekaan, kita masih kejar-kejaran. Maksudnya, untuk tingkat yang lebih tinggi, kita masih kejar. Apalagi kalau tidak merdeka, kan pasti lebih di bawahnya. Terima kasih pada Bung Kecil Setan Sarit. Ya Labiu, semoga kau disunggah tenang. Terima kasih atas dua pikiranmu. Pembantu Pak Karno dan Bung Kata memerdekakan. Kalau pahlawan favorit saya, semua pahlawan nasional favorit saya masih. Mungkin khususnya buat panggilan panggilan guru ya. Saya terima kasih sekalanya. Karena terlaku. Dibebaskan bangsa ini dari pindah jama. Pahlawan favoritku, Amir Hamzah. Makasih buat Amir Hamzah, karena udah ikut memperjuangkan negara Indonesia. Dan makasih buat puisi-puisinya. Terima kasih kepada Bung Karno yang dari dulu sampai sekarang masih mengenang dan masih harum namanya. Yang mengorbankan jiwa raganya demi negara ini, demi kemerdekaan bangsa ini. Sampai sekarang kita sebagai generasi penerus masih belum bisa meneruskan kejuangannya beliau. Yang paling ngetemukan bangsa Bung Kata. Penyelamat, satu sama sahabatan. Dengan gambar bangsa Bung Kata, gambar kertas itu bisa menakil orang banyak. Happy semua jadinya. Naikah Bung Kata, Selamat menikmati! Selamat menikmati!